Kisah seorang pemuda yang mempunyai ahlak yang baik. Setelah ia menuntaskan perguruan tingginya, ia langsung pergi untuk bekerja di Eropa. Lalu setiap bulannya, ia menyimpan uang untuk membangun apa yang sudah diangankannya. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya proyeknya pun selesai juga. Lalu pemuda itu kembali ke kampung halamannya dan memutuskan untuk melamar anak pamannya. Ketika sampai di rumah pamannya dan mengutarakan maksudnya, lalu sang paman pun langsung menyetujuinya. Kemudian dia memberanikan dirinya untuk berbicara dengan anaknya. Lalu dia merasa sedih dibalik senyumannya yang palsu. Dia tidak memperpanjang percakapannya dan dia tidak fokus pada pemuda tersebut. Sehingga pemuda itu tersenyum sambil berkata padanya, Apakah ada pemuda lain yang membuat menjatuh cinta? Apakah itu benar? Lalu wanita itu terkejut dengan pertanyaannya, lalu dia menundukkan kepalanya. Pemuda itu pun tetap tersenyum padanya, dan ia berkata, Kenapa pemuda lain itu belum juga mendatangimu sampai sekarang? Jelaskanlah padaku, maka kau tidak akan menyesal. Lalu wanita itu merasa tenang kepada anak pamannya, yang terkenal dengan kejujurannya serta ahlaknya yang bagus. Lalu wanita itu pun berkata padanya, Dia belum juga mendatangiku karena setelah dia selesai perguruan tingginya, dia langsung mencari pekerjaan. Dan dia juga membiayai kebutuhan ibunya, dan dia juga tidak bisa lepas darinya karena dia mencintainya. Dan kami jarang bertemu karena faktor keterbatasan. Dan pada waktu itu pula lelaki itu meminta nomor kekasihnya, lalu dia berkata padanya, Jika kau mengizinkan, akan aku jadikan dia sebagai pegawai di proyekku dengan gaji yang besar, dan dengan waktu yang singkat dia bisa melamarmu. Lalu wanita itu pun menangis karena merasa senang. Lalu dia memberikan nomor kekasihnya, lalu lelaki itu langsung menelponnya dan berkata, Bagaimana bisa kamu meninggalkan kekasihmu dan hampir saja dia sampai di lamar orang lain? Lalu kekasihnya tersebut menjawab dengan sopan, Maaf, ini bertendangan dengan keinginanku. Karena dengan keadaanku, aku bingung. Aku juga memiliki lebih dari satu masalah. Dan jika keadaanku memungkinkan, aku akan langsung terbang pulang untuk menemuinya. Dan setelah dua hari berlalu sejak perbincangan tersebut, pemuda itu bertemu dengannya lalu dia mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar sekali. Lalu pemuda itu berkata pada kekasihnya, Setelah aku pulang dari pekerjaanku, aku mempunyai keinginan untuk menikahi anak pamanku. Dan ketika aku bertemu dengannya, getaran cintaku bertambah, dan aku tidak tahu sebabnya. Dan ketika aku tahu tentang mudarinya, tidak aku temukan dalam akal sehatku kecuali hadis Rasulullah SAW, yang bersabda, Siapa yang memudahkan seseorang yang kesulitan? Biscaya Allah akan memudahkan atasnya kesulitan di dunia dan di akhirat. Dan aku juga ketika tahu bahwa kamu akan melamar kekasihku, aku langsung ingat pada hadis Rasulullah SAW, yang artinya, Barang siapa yang menyempurnakan wudhunya kemudian dia sholat dua rokat secara sempurna, maka Allah akan memberi apa saja yang ia minta baik segera atau lambat. Lalu aku berdiri untuk wudhu dan sholat, dan aku juga berdoa kepada Allah dengan tenang dan rasa ikhlas. Untuk keinginannya yang aku butuhkan, seperti halnya ibuku yang sering mendoakanku. Lalu aku serahkan kepada Allah SAW dan aku sangat yakin serta ikhlas dengan kodohnya. Dan setelah aku berdoa terus, tiba-tiba kamu menghubungiku, sehingga aku pun bersyukur atas terkebulnya keinginanku. Tidak. 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 keduanya. Abu Huzaifah ingin menambah ikatannya dengan Salim, maka ia menikahkannya dengan keponakannya. Yang cantik juga bernasab baik. Salim pun telah menjadi saudaranya dalam Islam, juga termasuk kerabat dekatnya. Kebahagiaan pun muncul dalam kehidupan keduanya, hingga mereka terpisah karena sesuatu kejadian yang terjadi pada umat Islam di masa awal-awal. Abu Huzaifah telah pergi berhijrah ke Habasyah agar jauh dari keburukan kaum Quraish. Sedang Salim, ia masih di Mekah bersama Rasulullah SAW, meluangkan waktu untuk kitab Allah dan mencatatnya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW, juga membaca ayat-ayatnya dengan husu dan pemahamannya. Hingga ia menjadi salah satu orang besar dalam pemegang Quran di zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW. Ia menjadi orang yang keempat dari empat orang yang diwasyatkan Rasulullah SAW untuk mengambil Quran darinya. Rasulullah SAW bersabda, mintalah dibacakan Quran dari empat orang ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim Budak Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal. Para sahabat mengetahui akan derajat Salim dalam hafalan Qur'annya, serta pemahaman maknanya. Saat kaum Muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meminta agar Salim menjadi imam dalam sholat. Padahal saat itu ada Umar bin Khattab, juga para pembesar sahabat. Dan Salim pun terus menjadi imam hingga Rasulullah SAW tiba di Madinah. Dan Allah Maha Kuasa menyatukan Salim dan saudaranya seiman, Abu Huzaifah. Setelah hijrah, mereka berdua ikut menyertai perang badar, saling bahu-membahu bersama Rasulullah SAW. Dan mereka berdua selalu ikut berjihad visabilillah. Di bawah bendera Rasulullah SAW, di setiap peperangan, hingga Rasulullah SAW wafat. Saat kaum Muslimin membayat Abu Bakar untuk menjadi holifah, orang-orang murtad bermunculan. Juga pasokannya Musaylamah Al-Khazab. Maka pecahlah perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang yang menakutkan. Kaum Muslimin belum menemui perang yang lebih mengerikan dari perang itu. Kaum Muslimin pun keluar untuk berperang. Juga Salim dan saudaranya Abu Huzaifah, yang mana keduanya menginginkan syahid di jalan Allah, juga menolong agamanya Allah. Mereka berdua pun memasuki perang mengerikan itu. Saat itu, Abu Huzaifah berteriak, Wahai Ahlu Quran, hiasilah Quran dengan amal-amal kalian. Sedang pedangnya terbang bak angin topan, melawan pasokan Musaylamah Al-Khazab, hingga ia syahid di jalan Allah. Salim berkata pada dirinya, Seburuk-buruknya pembawa Quran adalah aku, jika kaum Muslimin terserang dari sisiku. Sedang pedangnya terbang di antara leher orang-orang murtad. Saat Salim sedang memainkan pedangnya di leher-leher orang murtad, tiba-tiba salah satu orang murtad menyerangnya dan memotong tangan kanannya, yang mana ia memegang bendera dengannya. Maka ia mengambil bendera dengan tangan kiri, hingga terpotong lagi tangan kirinya, sampai badannya diselimuti oleh luka, yang menyebabkannya menjadi lemah. Ia pun jatuh ke tanah. Saat perang selesai, dengan kemenangan kaum Muslimin, dan terbunuhnya Musailamah Al-Khazab, Khalid bin Walid mendekati Salim, yang sedang di penghujung hayatnya. Salim berkata padanya, Bagaimana keadaanku Muslimin, wahai Khalid? Khalid menjawab, Allah memberikannya kemenangan, dan Musailamah Al-Khazab telah terbunuh, serta pasukannya telah hancur. Dan bagaimana kabar saudaraku Abu Huzaifah? Ruhnya telah naik menuju penciptanya. Ia telah mati syahid. Baringkan aku di sampingnya. Dia sudah terbaring tepat di bawah kakimu. Salim pun membejamkan matanya seraya berkata, Disini kita bersama-sama Hai Abu Huzaifah. Dan disanapun, kita akan bersama-sama. InsyaAllah. Surah Al-Fatihah. Dari kecil hingga dia masuk madrasah Sanawiyah. Aiman selalu berprestasi dengan mendapatkan juara satu. Dan dia juga selalu menjaga salatnya di setiap waktu. Dan dia tidak tahu, kecuali mengulang pelajarannya dan berbakti kepada orang tua. Dan jika dia selesai dari madrasah Sanawiyah, maka orang tuanya akan membelikan mobil untuknya, dan itu juga jika ia mendapatkan juara satu lagi. Setelah selesai imtihan, lalu Aiman memulai hidupnya dengan internet. Hingga akhirnya, pagi, siang, dan malam dihabiskan dengan berdiam diri di depan komputer dan sering menghubungi temannya di Facebook. Hingga suatu ketika, akhirnya dia mengenal sekelompok dan bergabung dengan golongan anak-anak nakal. Hingga dia selalu telat dalam melaksanakan salat, bahkan tidak salat dan selalu membangkang kepada orang tuanya. Kesehatannya pun menurun karena ia selalu begadang malam, serta merokok, dan mencoba berbagai jenis narkotika. Hingga teman-temannya berkata bahwa dia termasuk orang yang kuat. Dan itu semua terus dilakukan dalam satu bulan. Setelah hari-hari berlalu dan hasil ujian pun sudah keluar, dia berada dalam kelompok yang mendapatkan nilai 97. Lalu dia menunggu orang tuanya kembali untuk mewujudkan janji membelikan mobil untuknya dan di hari itu juga sang ayah tahu nilai anaknya. Ketika sang ayah kembali ke rumah, lalu Aiman pun menyebut sang ayah dengan satu kalimat, Mana mobil yang kau janjikan padaku? Lalu sang ayah tersenyum sambil memeluknya kemudian ia mengeluarkan Musyaf dari kantungnya sambil berkata pada anaknya, Ambillah hadiahmu. Lalu Aiman menjawab dengan sangat marah, Setelah aku lelah dengan semua perjuanganku, kau malah memberikanku Musyaf. Lalu Musyaf itu pun dilemparkan ke wajah ayahnya dan sebelum meninggalkan rumah, ia menghina ayahnya lalu berkata, Aku tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Terima kasih telah menonton! Lalu sang ayah pun meninggal karena syok. Di hari ketika Aiman keluar dari rumah, dan setelah beberapa minggu, Aiman merasa menyesal atas perbuatannya. Lalu memutus hubungannya dengan teman-temannya yang tidak baik, lalu kembali ke rumahnya. Dia lalu menemukan Musyaf yang tergeletak di atas lantai, dan Musyafnya pun terbuka. Dia pun menyesal atas apa yang sudah dilakukannya pada waktu itu. Dia pun ingin membaca sebagian ayat Al-Quran. Dan ternyata di dalam Musyaf tersebut, ada kotak yang berisi kunci mobil, yang mana ayahnya sudah menyajikan akan membelikan mobil untuknya. Setelah hari itu dia sakit karena syok dan menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan. Dan karena kecerobohannya dalam memutuskan sesuatu kepada ayahnya. 107. 118. 118. 118.